Halo semuanya, kembali lagi di channel gue Jadi kali ini sesuai dengan janji Kepada kalian yang sudah pada komen Bang, bikinin guide yang dapetin SSR Hero Bang, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 Yang kita belum kebuka dah ini intinya guys Nah bang, bikinin guide-nya dong, tolong Gimana cara nyelesainnya Oke, nah di video kali ini gue bakal jelasin Oh iya betul, ini ada satu yang belum gue selesain Sebenernya gue udah tau dimana Cuman emang gue belum selesain aja Oke, nah disini kita bakal Gue sebenernya bakal ini aja sih guys Lebih gampangnya menunjukkan mana-mana aja yang sulit Untuk yang gampang atau yang bisa dijelasin secara ngomong Gue bakal jelasin secara ngomong aja Oke, pertama Kita bakal bahas dulu disini yang dapatkan 7 karakter Udah pasti kalian tau caranya gimana Breakthrough 3 karakter manapun ke tingkat 1 Nah untuk breakthrough itu ada disini guys Di karakter level up Nah kalian maksimali terus di breakthrough Nah ini kayak gini contohnya Nah berikutnya Terus di selanjutnya itu ada Habis breakthrough itu Selesaikan operasi gabungan Stage 1 sampai 2 Itu untuk operasi gabungan stage 1 sampai 2 Itu ada disini guys Oke, kita bakal ke lokasinya di asosiasi monster Oke, ini dari di asosiasi monster Kita bakal ke stage yang gabungan-gabungan itu ya guys Untuk stage gabungan Oke, ini loadingnya lama bener Oke, nah udah selesai Nah, terus stage gabungan itu tuh ada disini Terminal operasi gabungan Nah, kalian cukup selesain stage 1 sampai 2 nya Modul 1, 2 lah Ini lah, ini pokoknya 1, 2 tuh gimana dah pokoknya Nah, 1, 2 tuh Nah, simpelnya gitu guys Nanti kalau itu sebenernya lebih ke patokannya di misi Oke, berikutnya Habis yang itu Habis yang operasi gabungan Nah, kan stage 1, 2 Terus Battle tier mencapai level 3 Nah, cara ningkatin battle tiernya itu Ada disini Nah, di operator association Di misi permohonan Di permohonan Nah, kalian minta join permohonan Nah, kalian lihat Di bawah nih yang merah-merah Kan ada loot, credit, exp card, memory card Di bawahnya ada merah-merah permohonan darurat Itu kalian harus selesain yang chapter 3 nya Berarti kalau nggak salah Kalau pengen battle tier 3 Nah, kalian harus selesain 3 ini Permohonan darurat 3 setrip sekian lah Nah, baru kalian bisa lolos yang bagian Battle tier itu Nah, selanjutnya Selain itu juga dari level juga ya guys Nah, selanjutnya Habis battle tier Koleksi 5 mystery token Itu gampang Kalian tau lah caranya gimana Yang itu mystery token Nah, untuk mystery token itu Ya, kalian tau lah ya Yang ini Yang koleksi Terus yang ngumpulin token-token ini Nah, itu kalian harus dapetin 5 aja Gampang lah itu Oke, berlanjut Di misi berikutnya Nah, itu ada mungkin yang disini Yang pada bertanya-tanya Wait, kok D2? Nah Ini yang pada bertanya-tanya Selesaikan legenda yang ini Selesaikan legenda Cara membongkar pegawai rendah Dan progress tantangan mencapai 4 star Disini gue udah 6 per 4 ya guys Nah, untuk menyelesaikan legenda ini Itu ada disini caranya guys Nah, kalian kepotoh diambang kiri di HP Nah, disini kalian ada forum-forum disini Yang di tengah-tengah ini Mall, tas Nah, kalian buka forum hero Nah, disini kalian keberanda Nanti kalau kalian udah kebuka ini Kalian pergi yang ke kepiting Nah, kepiting-kepiting ini Terus, ini kan kalian nanti awalnya di atas Nah, kalian scroll ke bawah Itu nanti ada tulisan ulang Nah, ini kalian baru kebuka misi legendanya Nah, kalian at least harus dapetin 4 bintang Dari misi ini Nah, misi legenda itu nanti bisa diakses juga Dari cerita utama Nah, ada misi legenda Disini gue udah buka sampe king Cuma disini yang ini bintangnya Belum gue jadiin 100% ya Nanti gue mau jadiin 100% Nah, kalian harus selesain ini At least dapet bintang 4 guys Untuk misi yang legenda Oke, lanjut Habis misi legenda Nah, disini Itu ada misi Selesaikan permohonan Perburuan 10 kali Nah, untuk permohonan perburuan 10 kali Itu sebenernya gampang guys Kalian cukup main aja 10 kali disini Permohonan operator association Nah, terus selesai Sampai 10 kali Oke Selanjutnya Habis yang misi permohonan itu Yang misi apa lagi guys disini Oke Selesaikan memory Insiden monster Raja Bawah tanah Dan ini harus yang Kesulitan 2 Sebentar Kalau yang ini Gue tuh lupa Dimana Gue cek dulu ya guys Bentar Oke guys Nah, untuk yang misi Insiden Bawah Tanah Itu gue baru inget Nah, itu ada disini Jadi, kalian inget misi nightmare Yang ada di staff Tokoroti Nggak? Nah, di staff Tokoroti Itu ada misi nightmare Semua disini Gue udah selesai guys Udah bingung 3 Semua jadi hilang Nah Itu, kalian harus Nelesain misi nightmare Yang di staff Tokoroti ini Pokoknya intinya guys Dan harus mendapatkan sesuai dengan Siarat ketentuan yang diminta Dari si questnya Nah, di questnya ini Kalian diminta untuk menyelesaikan Insiden monster Bawah Tanah Kesulitan 2 Jadi, kalian harus menyelesaikan Sampai kesulitan 2 Oke, kurang lebih kayak gitu guys Selanjutnya Equip seluruh set memory Kualitas biru katas Untuk satu karakter Kalian tau lah Memory Memory ya Yang ada disini Memory wheel Nah Kalian set Biru katas Kalian langsung aja set biru katas Nah, disini Gue udah sampe rank 5 Ini gue udah sampe rank 5 Jadi gue udah bisa set up rank 5 Sebenernya gue di rank 4 tuh Udah ada karat Udah dapet memory Mas-masih itu Udah lumayan banyak Nah, sekarang udah sampe rank 5 Oke Berlebih gitu guys Untuk yang Memory Nah Selanjutnya Disini Habis yang Memory Itu Ada Bertemu dengan hero lain Di kota Dan menyelesaikan satu interaksi Ini yang Mungkin pada nanya-nanya Gimana bang Caranya Itu Kita nemuin hero nya Oke Sebenernya misi Nemuin hero itu Itu berhubungan Dengan koleksi bagian Parade Parade Keseharian Parade Nah Cuma disini lagi Terhari Sabtu Nah Karena disini lagi Hari Sabtu Jadi Kalian harus ketemu Hero nya Yang pas lagi Di hari Sabtu Oke Gue contohin Untuk ketemuin hero Yang di hari Sabtu ya guys Nah Oke guys Sebagai contoh Untuk Ini sebagai contoh ya guys Karena Di setiap hari itu Disini berbeda-beda guys Untuk hero nya Nah Untuk yang Hari pertama Yang hari pertama Itu kan kita diminta Untuk menemuin hero Nah Kalau kalian pas banget Nontonnya itu Di hari Sabtu Kalian bisa Ke chain supermarket Itu Tapi ini harus Pas malem guys Harus pas Lokasinya malem Nah Jadi harus pas malem hari Nah Disini itu ada Si Om Saitama Lagi belanja Nah Disini posisi kalian harus Waktunya lagi dinaik ya Posisi waktu disini ya In game nya Bukan di real time nya ya guys Di in game nya harus posisi naik Nah Kalian bisa ngobrol sama Saitama Nah Ini itu Nanti udah kehitung Dapet Miss Dapet itunya ya Dapet quest nya yang tadi Nah Selain itu Ada beberapa juga Ada beberapa juga Saran Yang gue temuin Tadi juga Itu Ada juga Disini guys Lokasinya Beberapa Mungkin kalau kalian Lagi posisi yang Tidak malem ya Gue ketemunya yang Nemuinnya yang sore Dan yang malem Jadi Yang Pagi Gue belum nemuin Nah Kalau kalian mungkin ketemu Ya Kalian bisa ngajak ngobrol aja Nah Kalau posisi malam Sebagai contoh Itu salah satunya Ada disini guys Kalian di city z Itu ada Bar Bar nya mana ya Bar Bar Nah Setelah satunya di bar ini Itu ada si King Kalau gak salah guys Disini itu harus Pada saat Waktunya disenja Oke Kurang lebih gitu guys Untuk Guidecast Yang Day 1 Simpelnya Nah Untuk yang terakhir Diselesaikan cerita utama House of Evolution Ya kalian tau lah Cerita utama House of Evolution Gak usah gue jelasin lah Itu Itu intinya Story Mission Nah Yang terakhir berikutnya itu Selesaikan game mini Menonton film Adikku Tidak mungkin Sehebat ini Dalam Posisi hard Oke gue bakal tunjukin Ini lokasinya dimana Nah Untuk misinya tadi Kalian bisa ke sinema Yang ada di city A Nah Kalian langsung aja Masuk ke dalam Lalu Kalian Minta tiket Nonton Sama mbak-mbak Yang jualan tiketnya Nah Kita langsung aja Kesini Nah Oke kita langsung nonton Disini Mulai menonton film Nah Disini Kalian nontonnya Adikku Tidak mungkin Sehebat Ini Nah yang pink Ini loh guys Yang pink Nah tapi itu Harus kondisinya hard Supaya kalian selesain Nah ini kalian pilih Easy Hard Nightmare Nah kalian harus hard Buat nelesain misi tersebut Nah kurang lebih gitu guys Simple kan Tamat deh Untuk misi D1 Oke Kurang lebih segitu aja dari gue Untuk pembahasan video Untuk Latihan intensif Untuk yang Kali yang D1 Nanti yang D2 gue langsung upload lagi Habis D1 nya Oke See you next video Dan next live Jangan lupa juga untuk subscribe Dan like nya Good luck And have fun